Selamat Surya, teman-teman MS Straighten Investment semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya, MS Straighten Investment. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisa pergerakan beberapa saham yang akan saya analisa, yaitu Agro, BNGA, BJTM, Telkom, Antam, Teens, dan Inko. Namun sebelumnya, saya akan sedikit mengulas tentang pergerakan analisa pergerakan harga IHSG hari ini. Untuk hari ini, IHSG ditutup di 6251. Ditutup di 6251, teman-teman ya. Berkurang atau turun 21,753, turun 0,34. Kalau dilihat hari ini, sebenarnya memang IHSG masih tidak kemana-mana, teman-teman ya. Masih di situ-situ saja di dalam range ini, kalau teman-teman lihat. Di dalam 2 range yang saya tunjukkan ini. Kalau teman-teman lihat di chart yang saya tunjukkan ini, masih bermain di atas support di 6200-an. Ya, 6200-an ya. Nah, cukup lama kan di sini, sudah seminggu lebih. Seperti itu. Tidak usah terlalu diperdulikan mau kemana. Yang penting hari ini kita bisa trading banyak ya. Tadi ada beberapa bank, beberapa emiten yang bagus sekali pergerakannya. Beberapa saya sempat ambil, seperti BNGA, BJTM, Telco ini, BX, seperti itu. Tapi yang saya bahas pada kesempatan kali ini hanya yang tertulis di layar ini, teman-teman ya. Baik, teman-teman, saya akan langsung saja ke saham pertama, yaitu Agro. Kita akan masuk ke saham pertama, yaitu Agro. Oke, teman-teman, Agro. Ya, ini kita akan mulai dengan analisa dari Trade View ya. Oke, teman-teman. Untuk Agro, teman-teman, hari ini tadi kan opening di 1260. Terus, untuk hike-nya di 1445. Teman-teman, ini perhatikan. Agro masih on track. On track di dalam perjalanan naiknya ya. Ini perjalanan naiknya seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan, Agro hari ini berhasil menembus resist 1320, yaitu di resistan dari retracement turun di 61,8. Di 1320, mantap sekali. Agro berhasil menembusnya dengan volume di atas rata-rata 20 hari. Ini adalah bagus untuk pergerakan harta Agro. Jadi, untuk support saat ini masih di 1320. Sedangkan untuk resistannya, sedangkan untuk resistannya saya bisa gunakan di 78,6. Jadi, untuk resistan Agro di 1475. Kita lihat besok ya, untuk Agro ini pergerakannya bagaimana. Ya, karena hari ini banyak sekali banking-banking yang kenceng. Banking-banking second liner, pergerakannya kenceng. Apabila Agro nanti bisa berhasil melanjutkan kenaikannya, di atas RIT100, di 1660. Maka kita bisa menggunakan target kenaikan Agro berikutnya adalah di atas 2200 ya, teman-teman. Ya, itu mungkin saja. Tapi mungkin untuk ke arah sana perlu ya, tidak, istilahnya tidak langsung seperti itu ya. Mungkin perlu naik turun seperti itu. Untuk yang pertama kita perlu perhatikan di 1475 saja besok ya. Apakah market masih mendukung lagi? Apakah volume masih mendukung? Untuk membantu Agro menembus di 1475 sebagai resistnya. Baru kemudian di 1675 ya, maksud saya 1675. Yaitu di sini. Dua titik ini yang saat ini teman-teman perlu perhatikan. Saya akan perlihatkan di sini. Nah, untuk Agro, terlihat sebenarnya nih, hari ini intraday-nya bagus sekali ya. Walaupun, dia cenderung lempeng, cenderung on track dalam kenaikannya. Walaupun di dalam kenaikannya ya adalah mikro-mikro, apa istilahnya, koreksi-koreksi mikro seperti ini ya. Gigi-geri gaji tetap ada seperti itu. Jadi, ketika satu saham itu naik, di dalam intraday pun pasti pergerakan turun juga ada. Itulah namanya market seperti itu. Ada seorang day trader masuk, one day trader masuk, masuk dan beli, terus jual sore seperti itu. Kita perhatikan aja di average-nya masih di 1385. Jadi, kalau pun hari ini, agro tertingginya tadi di 1445, dan tutupnya di 1485, maka tetap kita perhatikan bahwa untuk agro average di 1380. Ya, artinya transaksi hari ini itu average-nya di situ. Kalau teman-teman kebetulan beli di harga atas, agro, ya mungkin kalau besok turun dan masih bagus bentuknya, pergerakannya, tidak jebol support ya, mungkin teman-teman bisa menurunkan average-nya supaya ya tidak terlalu tinggi lah seperti itu. Kalau sekarang teman-teman keburu membeli 1445, ya kalau besok turun, ya diatur aja lah entry-nya supaya diatur harganya supaya harganya bisa cenderung ke bis. Ya bisnya mana? Kalau intraday ya di average. Seperti itu. Kalau mau melihat bis price yang jelas, ya pakai cat di sini. Jadi kalau di sini sih di 1100 ya. Seperti itu. Itu untuk agro. Untuk agro hari ini buyernya ada MSPK yang melakukan netbuy. Kemudian untuk broker selenya dari YP, DR, CC, CP, CC, NI. Overall untuk hari ini kekuatan buyernya adalah 59% dan sellernya adalah 41%. Jadi sebenarnya masih cukup imbang lah seperti itu ya. Karena pasti ada juga ada yang take profit seperti itu. Kalau kita lihat di dalam peta harga, itu di yang saya kotakin inilah para trader itu pada hajar kanan untuk agro. Jadi buy at offer. Mereka membeli di offer untuk di sini. Buy di offer itu di sini teman-teman ya. Ini adalah buy di offer. Ini offer semua ini. Jadi mereka tidak mau antri membeli tapi langsung hajar kanan seperti itu. Itu untuk agro. Apakah ada informasi tambahan? Nah untuk agro yang saya bilang tadi asingnya hari ini besar. Ya ini di dalam beberapa hari saya coret-coret ini artinya jumlah asing masuk, asing keluar sih impas seperti itu. Tapi kalau hari ini tinggi lagi. Walaupun ini bukan patokan teman-teman ya. Ini cuma sekedar memenuhi keinginan teman-teman yang minta untuk ditambahin. data asing seperti itu. Itu untuk agro. Baik saya lanjutkan. Saham berikutnya adalah BNGA. Oke kita akan analisa broker summary dari BNGA teman-teman ya. Jadi BNGA ini pergerakannya ya sebenarnya apa ya belum terlalu menarik lah seperti itu. Kalau dilihat di dalam chat ini belum begitu menarik. Kenapa ya? Udah mulai flat seperti itu kan. Flat cenderung turun. Ya menariknya kalau turun dalam seperti ini. Ya abis turun dalam naik itu menarik. Kalau flat cenderung turun ya kurang menarik. Nah masalahnya hari ini kan perbankan pada bergerak semua. Nah sebagai trader cepat. trader yang bisa bereaksi dengan cepat ketika melihat bit over ketika melihat running trade ya. Saya tadi sempat memantau ketika harganya di 9.90 disini. ketika harganya 9.90 saya lihat bit overnya kok makan kanan terus ya. Saya langsung positioning seperti itu ya. Terus sempat spike tinggi sekali di 10 di 10.50. Average harga untuk BNGA sekarang di 10.15. Jadi harga saya masih di bawah lah di 9.90 ya. Nah kita lihat Untuk komposisi buyernya saat ini dominan ya di 63%. Nah untuk kode brokernya sih ya biasa aja sih menurut saya. Nah cuman yang saya suka adalah nih buyernya agresifitasnya dia mendominasi daripada sailernya di 63%. Untuk komposisi ajar kanannya itu hanya terjadi di level 1020, 1030, 1045. Itu untuk BNGA. Nah petanya gimana untuk BNGA besok? Seperti yang teman-teman lihat nih untuk BNGA besok petanya ya itu untuk supportnya itu di karena hari ini gak berhasil tembus resist di 10.40 maka supportnya masih menggunakan 9.95. Jadi harga saya masuk tepat di 50%. Agak telat sih teman-teman harusnya ya siaganya di 9.55 itu di 38. Kalau disini udah terlalu jauh kayaknya gak mungkin seperti itu. Jadi untuk support besok untuk BNGA adalah di 9.95 resistnya di 10.40 Nah apabila teman-teman memerlukan lagi support resist berikutnya maksud saya resist berikutnya ya ini 10.95 jadi ini dicatat aja teman-teman silahkan di screenshot dicatat ini peta pergerakan untuk CMB Niagara volumenya juga lumayan teman-teman itu peta pergerakan harga BNGA dan sekaligus peta support resist nah ini di dalam Intrade teman-teman lihat BNGA tadi ya membosankan ya cukup lama makanya saya belum ngambil tuh di 9.70 karena gak kemana-mana kan ini barangnya baru ketika 9.70 ke atas ya mulai naik mulai blackout saya langsung sigap langsung masuk 9.90 hari ini ada candlestick yang bisa melahap beberapa candle ini kan candlestick turun ini banyak dilahap satu candle aja langsung melahap dua resistan sebenarnya tapi karena gak kuat closingnya di 10.20 atau di tengah-tengah antara 9.95 dan 10.40 itu untuk BNGA kita lihat apakah ada data lain nah ini sebenarnya untuk BNGA ini asingnya banyak keluar teman-teman tapi sekali lagi ini bukan patokan teman-teman ini bukan patokan kalau harganya didorong oleh buyer dibeli walaupun buyernya asing sama lokal juga tetap bergerak kok seperti itu oke saya lanjutkan saham berikutnya adalah BJTM oke berikutnya adalah BJTM teman-teman ya BJTM ini sebenarnya berapa kali sudah saya ulas ya BJTM ya karena sebenarnya ini selain dividenya besar juga pergerakannya juga menarik teman-teman ya pergerakannya juga menarik jadi ya mirip-mirip seperti antam kalau teman-teman lihat ya habis naik kenceng sekali terus turunnya juga kenceng rentang pergerakannya juga libar teman-teman jadi mau dipakai trading juga enak seperti ini teman-teman lihat peta pergerakan untuk BJTM itu ya hari ini tadi dia itu memiliki resistan di 820 kalau teman-teman lihat disini dia konsol cukup mempesonkan selama seminggu ini gak kemana-mana kan seperti itu baru buka terus berhasil menembus 820 sebagai resistnya terus menembus lagi 845 jadi 2 resist dari 38 38 ditembus 50 ditembus 38% maksudnya atau 820 ditembus 845 ditembus dan 61,8 atau 875 ditembus jadi BNGA menembus 3 resist teman-teman 3 resistnya ditembus dengan volume yang kenceng bagus ini ini yang ditunggu-tunggu kalau teman-teman yang yang ketinggalan ya besok antri aja di 845 875 antri aja karena opening pasti ada yang jual seperti itu saya masih ini juga masih memantau terus ini udah positioning tadi juga saya tadi positioningnya saya sampaikan di channel untuk berikutnya apabila besok kuat naik maka ini titik penting nih 920 lalu lanjut 970 itu titik penting yang harus diperhatikan apabila kuat dari situ ya bisa pakai 161 target kenaikannya di 1125 bagus kan bagus untuk asingnya hari ini banyak membeli teman-teman untuk bjtm bisa dilihat nih 1 2 3 4 5 hari bahkan 6 hari ini ya secara umum asingnya banyak membeli teman-teman lihat nih histogramnya di atas ya seperti itu nah ini untuk broker summary kita akan cek nah ini pergerakan daily intraday maksud saya untuk bjtm seperti ini untuk dominasi sellernya adalah 59% melawan 41% seller average price dari ini intraday adalah 849 dan bagusnya adalah closingnya tadi berada di bid artinya ya cuman bisa ngantri aja kalau tadi pos pos closing tadi teman-teman mau beli ya gak bisa tinggal antri aja nunggu kemurahan hati orang yang mau buang di bid kalau model-model seperti ini biasanya besok lari ya larinya opening pasti lari dulu seperti itu tapi itu tergantung kondisi regional juga ya mesti harus dicek juga seperti itu oke itu bjtm teman-teman kemudian saya lanjutkan telkom oke oke saya lanjutkan saham telkom teman-teman ya ini broker summary untuk trade review untuk telkom nah ini teman-teman lihat ini telkom tadi open langsung turun bentar kemudian naik ke 3550 ya tapi saya sesi 1 tadi di luar yang gak bisa memantau jadi memang karena pergerakannya seperti itu dari open turun naik puncak 3550 kemudian turun sempat di 3460 3460 jadi bentuk candle-nya adalah seperti ini bentuknya adalah shooting star nah kita akan lihat sekarang shooting star closing-nya di 3480 average-nya adalah 3496 jadi ya harga terakhir ini sebenarnya memang mencerminkan reratanya seperti itu sebenarnya sih kalau teman-teman menggunakan candlestick itu sih tidak bisa murni menggunakan candlestick-nya karena candlestick-nya kalau telekom seperti ini bentuknya adalah shooting star seperti ini tetapi kalau dilihat volumenya ya di 3496 atau 3500 lah seperti itu bagusnya sih kalau teman-teman bisa memasang volume yang di plot ke harga jadi kelihatan densitas harga itu di berapa saya masih pegang sih masih pegang ya karena alasan saya telekomnya juga masih bagus maksud saya foreign-nya masih bagus dan masih agresif untuk beli ya kalau turun-turun ya sedikit lah wajar lah seperti itu ini baru kemarin juga kenaikannya kencang sekali sangat mungkin orang-orang pakai margin day trade seperti itu kalau kita lihat ini asingnya adalah MSREKZ kemudian asing yang jual ada BKCS sekali lagi walaupun ini hanya ini tidak menjamin tetapi ini bagi sebagian orang ini mereka memerlukan data ini seperti itu kalau saya prinsipnya hanya di volume saja naik dengan volume kencang ya kita ini kita bisa masuk seperti itu karena naik dengan volume kencang berarti bahan bakar kenaikannya ada tapi kalau turun dengan volume kencang ya deras turunnya seperti itu hukum volume seperti itu kalau dilihat memang di 3495 3480 3490 banyak yang sell 8bit banyak yang buang kiri di 3500 banyak yang buang beli kanan seperti itu itu untuk telkom nah pergerakan posisi ininya posisi super resistnya gimana untuk telkom nah seperti ini teman-teman support resistnya untuk telkom besok telkom sebenarnya tadi sempat testing di 550 kan sempat tertinggi di 3550 itu adalah sempat menembus resist di 3510 ya tapi closing closingnya gak kuat jadi untuk support masih di 3410 resistannya masih di 3510 selisih 100 poin volumenya cukup besar oke lah kita lihat besok lah seperti apa untuk pergerakan telkom oke selanjutnya saya ke antam oke saya ini update antam teens inco kenapa saya update di video sebelumnya saya sampaikan kalau antam saya udah jual kenapa saya jual antam alasannya adalah karena antam itu testing resist 2910 itu berkali-kali berkali-kali ya jadi lebih baik saya take profit sebagian baru kemudian saya antrikan harga yang agak bawah karena harga saya ada sebagian harga yang di 2925 walaupun itu sudah saya tambah dari harga dari bawah saya jual dululah sebagian seperti itu jadi untuk peta pergerakan antam masih sama 25 27 50 support 2910 maksud saya saya ulangin support terdekat itu di 2910 disini support bawahnya di 2750 2750 tidak tercapai karena hari ini hanya masuk 2830 itu pun sebentar kalau resistannya antam berapa resistannya itu kita bisa gunakan 78 3 itu di 3140 kalau itu kuat maka resistan berikutnya di 3440 jadi untuk antam pergerakannya masih sama masih saya pantau masih sangat menarik kenapa ya sekali lagi masih agresif sekali dibeli kalau teman-teman yang penyuka data asing asingnya juga masih tebal sekali makanya saya lihat di grup-grup ada yang bilang asingnya beli terus kok tapi gak naik-naik seperti itu ya teman-teman lihat aja antam itu lagi konsolidasi disitu bagus itu sebenarnya konsolidasi itu konsolidasi itu boleh dibilang akumulasi bisa juga tidak turun tidak naik disitu-situ aja tidak dikasih murah harga tidak dikasih murah seperti dijaga disitu kalau dilihat nih yang beli BK sama CS DX ya bayernya net bayernya ya walaupun kita lihat disini teman-teman lihat sellernya sih cukup dominan ya 5.4 PS 46 ya mungkin lah mereka sepemikiran dengan saya dijual dulu di resist baru beli lagi di bawah resist resistnya berapa resistnya ya sekarang berada di boleh apa ya istilahnya berada di nah ini resistnya sih masih jauh sih 3140 ya cuman disini udah membentuk konsolidasi lah sudah membentuk apa ya pola-pola tidak kuat juga kan terlihat disini nih di 3 candle terakhir kan ada doji cenderung lebih lemah jadi cenderungnya adalah shooting start ya walaupun hari ini hammer ya yang terakhir hari ini hammer berarti istilahnya kalau kita lihat candle terakhir dari antam itu adalah menolak turun menolak turun nah kita lihat kalau seperti ini candle-nya menolak turun closing di 2910 average antam berapa average antam di 2905 jadi ini valid sekali nih candle closing-nya di 2910 average-nya 2905 ya memang 2910-an itu adalah support penting di puncak di puncak ada support dia dia konsolidasi disitu after flying setelah kenaikan dia konsolidasi disitu itu bagus jadi pergerakannya ada konsolidasi seperti itu loh kan beda kalau gerakan naik tidak ada konsolidasi digoyang sedikit rapuh itu kayak kenaikan antam pada saat yang awal-awal kemarin digoyang sedikit rapuh yang gak ada konsolidasi kok istilahnya kalau teman-teman bikin tingkat 1 gak pakai fondasi ini fondasinya oke tingkat 2 gak pakai fondasi langsung tidak pakai ini penguatan seperti itu langsung ke sini ya bedalah ini kecil sekali ini beda kan kalau seperti ini lama ini disini itu untuk aneka tambang untuk inko saya pastikan sama masih disitu-situ aja ya inko saat ini support 6150 resist 6375 karena gak kuat ya untuk teens teens itu 2330 resist 2170 saya udah jual teens saya udah jual teens jadi di video saya yang kemarin-kemarin kan udah saya udah bilang ini karena udah di puncak ya kita jual dulu aja kita nanti cover lagi aja seperti itu adalah teknik short punya barang buang dulu di atas kita cover nanti di bawah kalau gak di cover gimana ya hilang barang seperti itu tapi di saat-saat sekarang ini kan banyak juga pilihan saham lain yang mau hilang barang juga santai aja kan ada saham lain yang dibeli kan seperti itu jadi gak usah terlalu fanatik ke satu saham sih seperti itu ada satu dua saham fanatik itu agak repot gak mau trading di saham lain seperti itu oke teman-teman itu sudah semua ya yang saya bahas hari ini yaitu agro bng abztm telkom antam teens in co gitu teman-teman ya oke teman-teman saya punya satu channel lain ya channel itu saya pakai bahas juga karena saya gak mungkin sehari upload dua kali kan akan mengganggu traffic di channel utama ini seperti itu jadi teman-teman subscribe saja bahasanya akan saya bikin selang-seling gak seperti itu yang gak bisa saya bahas disini saya bahas disana seperti itu ya teman-teman ya jangan lupa untuk subscribe kedua channel youtube saya terima kasih teman-teman semuanya yang sudah support MS Trade yang sudah subscribe dan like video-video dari MS Trade semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya terima kasih